Masyarakat Sungai Buloh meminta pemerintah Kabupaten Padangpariaman dapat melanjutkan pembangunan jembatan sepanjang 75 meter. Jembatan tersebut nantinya akan menghubungkan jalan antara Parit Malintang dan Duku Sicincin. Dilanjutkannya pembangunan jembatan Sungai Buloh diakini akan membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Kehadiran jembatan penghubung tersebut akan memudahkan akses penghubung masyarakat petani dan peladang ke luar wilayah mereka. Pembangunan jembatan penghubung masyarakat yang sering ke ladang ini semuanya senang karena tidak payah lagi memanggil-manggil dari orang sampan. Kalau tidak itu susah. Jadi sekarang masyarakat mengatakan boleh senang semua. Biasanya pakai sampan Pak? Iya menyeberang pakai sampan biasanya. Tapi sampan khusus untuk penyeberang orang tak ada. Jadi sekarang masyarakat boleh dikatakan senang. Senang sekali. Kita pun kepada pemerintah yang banyak terima kasih. Sebelum dibangunnya jembatan tersebut, warga terlebih dahulu harus menyeberang sungai dengan menumpang perahu warga yang melakukan galianse di sekitar jembatan tersebut.